Assalamualaikum dan selamat bergabung kembali. Nah yang terakhir, mereka memainkan kepala mereka dalam keadaan arogan, dalam keadaan sombong. Bisa jadi. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Kita lihat apa kata Purkon di sini. Lalu surat Al-Munah Tukun, ayat 63, ayat 53, ayat 53, ayat 5. Kita lihat dari Iqraq yang mudah. Fokus ke ini tadi dulu, hal yang tadi ya. Suahum mustafbirun, jumlah hal, minal waw. Fi yasudun. Yasudun. Oh, jadi dia bilang suahibul halnya yasudu. Artinya minal waw, karena waw-nya ini. Waw-nya kan sebagai merepresentasikan hum. Nah ini artinya minal waw. Fi yasudunah. Waw di dalam yasudunah. Intinya dia bilang suahibul halnya yasudun. Yasudun. Mereka memblok atau menghalangi sementara mereka dalam keadaan sombong. Oke. Ini. Fi bayanil. Fi bayanil. Beri biara Quran. What? Seada apa-apa? Biasudun. Sebenarnya enggak ada. Di sini. Enggak ada apa ya? Apa ini? Seada. Enggak ada ya? Oh. Enggak ada yang menarik di sini. Mubarek marfu wal waw fa'iduhu walifatuh hal. Dia bilang yasudu juga adalah salah satu hal. Iya. Oke. Ini nanti. Kita cari mustafbirun. Oh. Enggak ada. Jadi. Mereka bilang yasudunah ya. Langsung lima ayat. Ini tadi ya. Itu bagian kiraat. Enggak ada. Kalau yang ke bawah. Ini aku antif. Ini aku antif. Kita pagi atas ini. Mungkin ini aku beli juga. Kenapa sih? emang. Di sini aku akan menggunakan internet. Kamu tidak akan menggunakan internet. Selepas untuk kamu di sini. Tepik. angi. Ini aku selamat menikmati di satu-satunya yang kita temukan mereka memburuk mereka sehingga mereka sering arogan nah ini kata ikrap-ikrap di sana kita kasih notes aja kalian put gitu selamat menikmati selamat menikmati sahibul hal sahibul hal atau gak perlu kita tulis disini aja belum gak ya kita tulis ini gak usah yang di yang humus takbirun aja selamat menikmati nah karena dia berhubungan satu sama lain masih ada koneksi semuanya jadi satu jumlah filia dong satu bucket ya karena dia berhubungan satu sama lain kita bikin kasih tanda bintang disini 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 Terima kasih telah menonton! 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 Oh ini berhubungan. Jadi semua bilang, yang kita lihat sejauh ini, Ra'i Tahum dan Lawaw itu berhubungan, terkoneksi. Oke teman-teman. Kita perlu tambahkan di sini. Karena ada dua jumlah fi'liah di sini. Dihubungkan oleh Waw, maka jadi satu jumlah fi'liah. Ada dua kemungkinan. Ija ini, Idofah, Mafu'ul Fihi, When and Where, dari Lawaw. Mafu'ul Fihi, dari Lawaw. Atau, ini adalah syad, dan ini adalah jumlah syatiyah. Ada dua kemungkinan. Kira-kira menurut teman-teman, mana yang lebih kuat? Mafu'ul Fihi, atau syad? Tadi yang satu syat, satunya apa? Dengan Lawawnya jadi apa? Lawawnya jumlah syatiyah semuanya ini, jadi jumlah syatiyah. Karena kan ini kan terhubung satu sama lain, ya. Jadi satu bucket. Nah, kalau yang ta'iza wa'iza qida lahum ta'ala wa yastaghfir lahum Rasulullah itu syat, ini semuanya jadi jumlah syat, jadi jawab syat. Jawab syat, ya. Aku kau lebih ke Mafu'ul Fihi, ya? Lebih ke Mafu'ul Fihi. Kalau Kak Aisyah tadi? Lebih ke Jawa Busyol. Artinya cuma di... Gimana, Kak? Lihat lagi artinya. Oh, lihat lagi artinya. Di bawah. Kak Nitya udah kembali belum? Iya. Itu Kak Nitya yang ngomong tadi. Oh. Lihat artinya, Kak Nitya. Artinya. Nah, ini. Mereka pakai when, ya. If. Apa ya? Apa ya? Guys. Kalau syat, ya. Kalau syat, ya. Berarti conditional. Belum tentu terjadi. Masih ada. Apa? Kemungkinan itu tidak terjadi. Betul nggak sih? Conditional sentence seperti itu, ya, kan? Mausal, ya. Tergantung ininya, sih. Tergantung dia pakai katanya apa. Ada yang kan. Ada Iza. Ada In. Jadi, mungkin. Mungkin. Kemungkinan terjadi. Atau dia. Pasti terjadi. Itu dua-duanya mungkin. Nggak salah gitu, ya. Tergantung dia pakainya apa. Kalau Iza. Kalau tadi yang maf'ul fi'i itu gimana jadi? Lawawnya itu fi'ilnya. Iya. Fi'ilnya. Lawaw fi'ilnya. Yang wa'izah kilanya itu maf'ul fi'inya gitu, ya. Iya. Mahaw fi'inya. And when it is said to them, they turn their heads. Itu yang terjemahan maf'ul fi'inya. Iya. Sebenarnya ini kalau diterjemahkan sebagai jumlah syartiyah, kan? Jadi, apa, tetap wan juga, cuman, apa ya, rasanya aja yang berbeda, gitu. Nuansanya. Iya. Iya, nuansanya berbeda. Hana juga terus terang, sama sekali, ini masih jadi pertanyaan Hana, kan? Sering Hana bilang, bagaimana sih kita cara menentukan apakah ini maf'ul fi'i atau syart, wajah wabu syart, masih belum bisa Hana untuk, apa ya, bagaimana cara menentukannya, Hana masih belum tahu. Ini kan sering, wa'izah, idah aja akal munafikun, sama, kan? Di suratulmu juga ada tuh, yang ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, para penjaga bertanya pada mereka, nah itu kan pakai izah juga tuh. Iya. Sampai saat ini Hana masih belum tahu bagaimana cara mereka menentukan, atau cara mereka sampai kepada pendapat mereka, kok bisa jadi ini syart, kok bisa jadi ini maf'ul fi'i, Hana masih belum tahu. Atau kita bikin apa aja, dua-duanya kemungkinan, dua-duanya. Iya, bisa. Iya, bisa. Nah, kita juga belum, belum nyampe. Belum nyampe ilmu-nya. Itu, Hana kan belum nonton semua, advance structure, ada nggak yang membahas izah ini, jumlah syartiyah? Udah dibahas belum? Nggak ada yang bedain antara syartiyah sama maf'ul fi'i deh kayaknya. Nggak ada ya? Ya, silahkan siapa yang mau kirim pertanyaan ke Yuji, atau ke Ustadz langsung. Takut diomelin orang lagi nggak bahas ini. Nggak ada yang bahas ini. Nggak ada yang inggrisnya bagus. Abang nggak boleh ya? Kadang-kadang Ustadz tuh suka, kayak kemarin tuh ya, lagi ngomongin apa, lagi ngomongin in sama An, terus tau-tau ada yang nanyain tentang si A, terus dia langsung tanya, Ustadz jawab, ini kenapa ya kok lagi ngomongin ini kok malah, malah pada heboh saat si A gitu. Iya, itu di live kan. Kalau di email kan, mungkin nggak apa-apa lagi pula, pastinya banyak teman-teman yang baru mulai, bahkan yang di intensif, pasti mereka kirim pertanyaan yang basic, lebih basic lagi pastinya. Kalau Hana yakin sih seperti itu. Iya, serem juga sih kalau kita diomelin sama Ustadz. Cawabu, Syar, oke. ada yang mau didiskusikan lagi disini grammar kita bisa masuk ke translasi oke 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 silahkan Kak Nur ya apa artinya ya ya artinya perkata ua dan ida ketika atau jika kita yang masih bingung itu ya bahasa inggrisnya atau mau dikasih if enggak enggak ya enggak akan mungkin ija artinya if oke kalau misalnya itu kalau misalnya artinya bukannya jadi if ya enggak ya rasanya bisa jadi if kalau jumlah syartiyah ida itu oh bisa ya rasanya rasanya bisa mana enggak ingat oke nila it is set to them nila it is set it is set it was karena mali oh ya nah no no oh home them hmm i know come on iya yastafir yastafir he will ask forgiveness gimana nih hua domirnya hua he will ask forgiveness he will ask for forgiveness gitu atau enggak pakai forgiveness iya enggak tahu apa yang salah apa semuanya suaranya pada kecil banget mungkin gara-gara telepon masuk tadi kali ya dari hp ya iya di itunya dulu tuh yang apa tuh gambar apa yang di pojok itu gambar speakernya itu oh speaker terus di klik lagi oh ini oke di klik terus di udah 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 baru kedengaran main kayaknya Hannah tuh dari tadi teriak-teriak perasaan pengen karena enggak kedengaran semuanya kok jadi kecil iya kalau habis terima telepon kayak gitu oh maklumlah oke terima kasih ya dan kembali lagi kita gabungkan yang fragment-fragmentnya dulu ini jadi oke lanjut dan ini meskipun bukan fragment tapi dia yang ini dulu the messenger of Allah request kok banyak banget for the messenger of Allah will ask for forgiveness for all of you for forgiveness for-nya bisa dihilangin sih kayaknya you will ask forgiveness ini kita udah injury time ya kayaknya ya iya 5 menit lagi 5 menit lagi kalau nanti suka kaget and or when or if it's said to them nah kita ganti it-nya sama makuluh lukaulnya ini tadi yes oh gini ya jadi gak menggantikan it masa iya oh iya gak digantiin maksud Hana kalau ini naib ulfain it-nya ini kan inside the word dari kila harusnya digantikan mungkin supaya make sense ya supaya lebih mudah aja sebetulnya bisa aja and when and when come the messenger of Allah is said to them kayak gitu bisa aja cuma kurang bagus aja oke 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 udah dong berarti ini tinggal part yang keduanya lagi kan and when or if it's said to them come on the messenger of Allah will ask for forgiveness for all of you oke ini lain lagi oh tunggu ah ada yang salah ada yang ada yang awake ayo kita lihat disini ada yang ketinggalan nih oke Hana kasih clue lagi nih disini ada sesuatu yang kita lewatkan disini nih mukoddamnya itu bukan bukan ya ya mukoddam mukoddam kan harusnya fa'il datang nah kemarin kita udah bahas cumpah lagi ini lahum na'ibul fa'il datang setelah muta'alik di fi'il tapi kita consider itu normal karena supaya menghindari ke apa bingungan nanti kalau ditaruh lahum di Rasulullah ini belong to which fi'il ya kan oke anyway karena dia mukoddam translasinya harus berbeda dong mukoddam ya iftisus kalau iftisus only for all of you ya kan iya iftisus for all of you even for all of you nah jadi cepet-cepet kamu juga gitu oh pake tu jadi ada jadi ada sense apa luansa gimana gimana gitu ya kehilangan mukoddam kita kehilangan sensenya ini nuansanya ini jadi penting sekali oke ada yang mau didiskusikan lagi di bagian ini pas plus oke kalau ada yang diingat nanti bisa kembali kita kasih sambung disini sebenarnya bye bye bye